Intro Tambah amunisi PSS Leman Resmi datangkan mantan kapten PSMS Medan PSS Leman Resmi mengumumkan rekrutan anyar yang berposisi sebagai fullback kiri, Syaiful Ramadan Kedatangan Syaiful ke squad Super Elang Jawa menjadi pemain ke-12 yang direkrut pada bursa transfer ke-2 BRI Liga 1 ini Sebelumnya pemain berusia 32 tahun ini merupakan pemain yang mengantarkan PSMS Medan lolos ke babak 8 besar Liga 2 Selama berkarir di Indonesia pemain, kelahiran Medan ini menghabiskan banyak Waktunya berseragam tim berjuluk ayam, kinantang sejak tahun 2010 Kemudian ia sempat berkostum PS TNI pada musim 2015 hingga 2017 Sebelum akhirnya memutuskan hentang ke Mitra Kukar Sejak saat itu hingga tahun, 2019 ia sempat berganti Klub 2 kali ke P, SPS Riau lalu, kembali lagi ke Mitra Kukar Sebelum akhirnya pulang kampung ke PSMS Medan Sampai musim 2021 lalu Diketahui Syaiful Ramadan membela PSMS Medan sebanyak 12 laga Dan mencatatkan 1.080 menit bermain Dari 12 penampilannya, Syaiful Ramadan membukukan 2 asis Berkat campur tangannya pula, PSMS Medan berhasil melaju ke babak 8 besar Liga 2 Namun sayangnya, Syaiful Ramadan gagal membawa PSMS Medan melaju ke babak semifinal Karena kalah selisih poin dari PSIM Yogyakarta dan Dewa United Sepanjang kompetisi berlangsung, Syaiful merupakan pemain yang paling diandalkan Dan dipercaya selalu bermain penuh 90 menit Dengan kedatangannya di PSS Leman, Syaiful akan bergantian mengisi back kiri Dengan Dari Rahman yang sudah lebih dulu memperkuat Super Erja Demikian berita hari ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami Matur Suun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!